Ketua DPW Partai Perindu Sumatera Selatan Februar Rahman mengajak semua kader untuk mulai bergerak membangun kekuatan meraih kemenangan pada pemilu 2024. Dari 60 kursi yang dicanangkan oleh Tau, kami bertekad untuk Rumpsel itu ada 2 dapil di perang. Minimal itu 1 dapil 1 kursi. Tugak kibat menolak membuka infus seorang pasir. Tak terima telah di fitness sebagai pelakon dan dipermalung. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komponan. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Ketua DPW Partai Perindu Sumatera Selatan Februar Rahman mengajak semua kader untuk mulai bergerak membangun kekuatan meraih kemenangan pada pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan Februar Rahman saat Rakor Wil Perindu Sumsel di Hotel Santika Premier Rabu 3 Agustus 2022. Februar mengatakan cara kerja dalam meraih suara pada pemilu 2019 harus dibenahi agar bisa maksimal pada pemilu 2024. Salah satu caranya yakni dengan menggait tokoh masyarakat yang memiliki kapabilitas. Menurutnya, Partai Perindu meraih minimal 1 kursi DPR untuk setiap dapil di Sumsel. Hari ini kita mengadakan pelatihan juru bicara partai. Dimana pelatihan juru bicara partai ini terbagi daripada langkah-langkah kita untuk menuju kemenangan di 2024. Untuk target kursi, dari 60 kursi yang dicanangkan oleh Tung, kami bertekad untuk Rumpsel itu ada 2 dapil di perang. Minimal itu 1 dapil 1 kursi. Seolah itu bisa dicapai dengan konsolidasi terus-menerus, solidnya partai, sehingga apa yang dicanangkan, yakin kita bisa kita capai dan kita berhasil untuk menyumbangkan 2 kursi dari Sumsel. Untuk ini DPR di Provinsi dan Kota-Kota-Kota? DPR Provinsi hari ini kita akan dapat 3. Jadi 1 kursi itu 5, kita dicanangkan 7 kursi untuk di 10 dapil DPR Provinsi. Kemudian di Kabupaten Kota, ya semua minimal 1 kursi, 1 kursi semualah. Dan ini bukan hanya nomor, kita sudah mengukur bagaimana langkah-langkah kerja-kerja kita selama ini dengan berbagai indikator yang yakin kita itu akan tercapai. Kabupaten Kota ada 17 kursi. Yang paling banyak? Paling banyak 4 lawang. Sama panggung? Paling, ya sama panggung. Diketahui DPW Partai Perindu Sumatera Selatan melaksanakan rakor will dan pelatihan jurubicara untuk menyambut kemenangan Partai Perindu pada pemilu 2024 mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman Apriyansyah, PPTV mengabarkan. Pemilu ini adalah sebuah membangun sebuah generasi, sebuah gagasan. Pada bulan beberapa bulan tahun 25, kita membangun sebuah konvensi rakyat. Konvensi rakyat itu untuk apa? Untuk penjaringan bacalan. Inilah satu gagasan, satu model proses penjaringan bacalan dengan digitalisasi teknologi yang ada dan ini dilakukan oleh Partai Perindu, Partai Don Parlemen, yang itu berbeda dengan partai-partai lain.